Polisi gak bisa kejar, kenapa? Polisinya besar perutnya Ada juga polisi besar perutnya, ada juga kurang latihan ini Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur Jangan kamu mati, berarti mati mau-mau Mati itu tidak mau atau mau pasti mati Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad, senangnya Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati Yang jadi masalah, illa wa'antum muslimun Kecuali dalam keadaan beragama Islam Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir Siapa mereka? Contoh, contoh aja deh, contoh, jangan marah, contoh Contoh Sabung ayam Eh, ada juga disini Eh, belem-belem Oh, didapat sama polisi Dikejar sama polisi Jangan lari, masih lari Polisi gak bisa kejar, kenapa? Polisinya besar perutnya Ada juga polisi besar perutnya, ada juga kurang latihan ini Kalau polisi besar perutnya, jangan nyambung Kalau ustad besar perutnya, memang jarang lari Jangan lari, masih lari Terpaksa polisi tembak ke langit Masih lari, tembak dua kali Masih lari, tembak tiga kali Masih lari, terpaksa dilungkukan Tembak kakinya Kakinya ditembak, kapalanya dikenak Saya tanya teman piang polisi Bagaimana caranya, kakinya ketonggak, kenapa? Kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak, dia jokongko Ah, kan nak tahu Ini polisi Pelabindia Bukan polisi Indonesia Polisi Indonesia super hebat Eh, bu Eh, jangan musuhi polisi Kira-kira ibu enak hidupnya kalau tidak ada polisi di Indonesia Eh, rumah dirampok Anak gadis diperkosa Suami dibunuh Harta dijarak semuanya Habis semua isi toko Ibu tahu pelakunya Ibu hafal mukanya Datang ke kantor polisi Tolong pak polisi Kejar orangnya Ini pelakunya Ini fotonya Ini videonya Tangkap orangnya Apa kata polisi? Mohon maaf Baru saja polisi bubar Apa? Makanya jangan musuhi polisi Eh, enak udah Wih Kalau hiturmu siapa kau cari? Kecik Siapa kau cari? Polisi Eh, saya pergi Macet mobil Nggak bisa maju Nggak bisa mundur Baca yasin dua kali Sudah hatam Nggak goyang-goyang Begitu datang polisi Lalu lintas Selesai Eh, ini Acara kita lancar malam ini Ayo Siapa punya tugas? Polisi Makanya jangan musuhi polisi Pun kalau ada polisi Minta-minta uang di jalan Biar anak SMP diminta juga Kau melanggar Kau nangat ini rambu-rambu Saya diapak Kenapa kau langgar? Saya tidak diapak Kenapa kau tidak kaya saya? Bapak sembunyi di tikungan Ini polisi Pdm India Polisi Indonesia Bagus Polisi Indonesia Bukal Aidan Siapa lagi yang bisa mati Dalam keadaan kafir? Siapa? Hukbi aklil haram Mereka yang suka makan-makan haram Siapa mereka? Mereka kalau pilkada Menerima uang sogo Mereka terima uang sogo Wane Piro Termasuk anggota DPR Yang terpilih karena nyonggok Selama dia makan uangnya Selama itu dia makan uang haram Ada anggota DPR begitu disini? Ada? Ada? Kau salah Kenapa kau pilih dong no? Kau larang menyonggok Tapi kau terima Ya Termasuk PNS Yang kerja gara-gara nyonggok Selama dia terima uangnya Selama itu dia makan uang haram Kenapa? Karena dia bekerja Diawani dengan sogo Termasuk uang pensiunnya Jangan heran ketika dia masuk Pegawai dia nyonggok Pensiun Tidak pernah berhenti penyakit Keluar masuk rumah sakit Kenapa? Uang yang membentuk Dara dagingnya Uang-uang haram Jangan nyonggok Untuk jadi pegawai Apa itu hebatnya pegawai negeri? Hah? Ini gaspul atau rem-rem? Hah? Gaspul? Gaspul? Tapi ibu-ibu Hati-hati duduk Jangan duduk terbuka begini Yang rapat-rapat sedikit Bisa mati Saudara ku Adik-adik remaja Bangsa Aceh ni Kalau kalian mau kerja Tidak harus jadi pegawai negeri Apalagi sampai nyonggok Apalagi jadi engkau terdipir Jadi tentara polisi Kerana nyonggok Demi Allah Yang kau kerjakan hanya di dunia Paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun Setelah itu kau pensiun Masuk tanah Maka sisa hidup-hidupmu Akan sengsara selama-lamanya Cuma dia bilang Anak-anak siswaku sekarang Ustaz susah Kalau mau jadi pegawai Tidak D3 Eh? Kenapa bisa? Dia bilang bisa orang Jangan bisa Kondana nyonggok Saya jadi pegawai Tidak nyonggok Eh? Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri Tidak ada utangnya di kooperasi Nah Pegawai negeri itu Tanya itu pegawai negeri Tanggal 1 sampai tanggal 10 Makannya apa? Sari laut Tanggal 11 sampai 20 Turun sedikit Sari mi 21 sampai 30 Sari don Kompas lagi kepala Habis uang Cicilah beluludas Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu Saya pegawai negeri Ya Ustaz berapa gajinya? Oh 7 koma Hebat Maksudnya Tanggal 7 sudah koma Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan pemerintah Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian bukan pejabat Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini Setan di atas sana Bapak baca Setan goda Tidak usah kau datang Tidak usah kau datang Capek Tidak ada kursi Makan tidak ada Tidak usah kau datang Tidak usah datang Capek saja Itu setan yang menggoda bapak ibu Tapi Alhamdulillah Bapak yang hadir di tempat ini Dari Sabang sampai Meroke Dari belakang sampai ke belakang Barusan saya ceramah empat penjuru Untuk tidak ada di atas Mati saya kalau ada di atas Maksudnya Maka bapak ibu yang datang di sini Berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah Tapi apakah setelah bapak ibu datang di sini Setan menyerah Tidak Dia goda lagi kita Tidak usah kau dengar ceramah Tidak usah dengar ceramah Pegang hape-mu Pegang hape-mu Pegang hape-mu Maka orang yang pegang hape itu Orang-orang yang kena godaan setan Orang sudah ceramah masih sibuk Ibu-ibu yang pegang hape selama saya ceramah Saya doakan suaminya kahwin lagi Amin Tuh senangnya di bapak-bapak Moga istri tidak berani Siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini Siapa mereka yang datang pengajian dengan pacarnya Menceng cewek Kenapa dekat-dekat sama cewek Pacaran seri Preet Ada-ada pacaran seri Hati-hati ibu-ibu Cewek-cewek yang dekat dengan cowok Bisa jadi itu cowok adalah godaan setan Dengar ceramah sambil peluk-peluk Pelik-pelik Wa kalaizan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu tasliman Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Suatu kali nabi lagi duduk-duduk Dengan malaikat Jibril Tiba-tiba nabi melihat Ada malaikat satu juta jari-jarinya Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Berapa? Sepuluh Cacat dong Kan ada kaki Dua puluh Ini malaikat satu juta jari-jarinya Nabi lalu bertanya kepada Jibril Wahai malaikat Jibril Malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya Jibril menjawab Itulah malaikat yang Allah tugaskan Mencatat air ketika hujan Lalu nabi bertanya kepada malaikat ini Wahai malaikat Kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya Aku catat yang jatuh di gunung Aku catat yang jatuh di darat Aku catat yang jatuh di laut Semua aku catat Tak setetes pun yang tidak aku catat Ya Muhammad Lalu malaikat ini berkata Ya Muhammad Ada satu yang tidak bisa aku catat Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan Mengalahkan air ketika hujan Mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan Kata nabi Apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini Ketika umatmu berkumpul di lapangan pasar Bernun Lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu Mau anak-anak sampai dewasa Sampai kakek-kakek Mereka berselawat bareng-bareng kepadamu Ya Muhammad Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu Maka bapak-bapak Ketika bapak berkumpul seperti ini Perbanyak berselawat Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud Tidak bisa memperbanyak amal dengan buhak Tidak bisa memperbanyak amal dengan senin kamis Maka perbanyak amal ketika dudukkan tempat seperti ini Banyak-banyak berselawat Kenapa? Pahala yang Allah turunkan dari banyak nilainya daripada air hujan Terima kasih